Bahwa banyak dari kita sebenarnya bekerja di luar bakat dan minat yang sesungguhnya kita miliki Apa yang kita kerjakan saat ini tidak sama dengan apa yang sejak awal kita cita-citakan Tidak sama dengan apa yang sebenarnya merupakan impian kita Salam Rahayim, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Kaitannya dengan karir atau rezeki, sering sekali orang bertanya Pekerjaan yang cocok untuk saya apa? Kalau mau usaha, usaha yang paling cocok untuk saya juga apa? Setiap kali menerima pertanyaan ini, terlebih dulu pasti saya sarankan untuk menyesuaikan usahanya ini dengan bakat dan minatnya Karena saya paham benar bahwa banyak dari kita sebenarnya bekerja di luar bakat dan minat yang sesungguhnya kita miliki Apa yang kita kerjakan saat ini tidak sama dengan apa yang sejak awal kita cita-citakan Tidak sama dengan apa yang sebenarnya merupakan impian kita Kita cenderung berhenti mengejar mimpi itu ketika merasa bahwa apa yang kita impikan ini Tidak mungkin bisa menghidupi Termasuk contohnya bidang-bidang yang berkaitan dengan seni dan penulisan Di satu sisi, banyak orang tidak yakin bahwa bakat dan minatnya ini bisa menghasilkan Di sisi lain, ada yang merasa sudah berjuang sangat lama tapi belum kunjung membuahkan hasil juga Sehingga memilih untuk meninggalkan impiannya tersebut Padahal seringnya, apa yang kita cita-citakan sejak lama ini tidak akan bisa hilang begitu saja Hanya terpendam untuk waktu yang lama dan suatu ketika akan muncul kembali ketika kita sudah tua Ketika itulah kita akan menyesal karena tidak pernah berjuang lebih untuk apa yang sebenarnya kita inginkan Adalah benar, bahwa kaitannya dengan mencari rezeki, baiknya kita cari di mana rezeki itu ada Tidak perlu keras kepala Tetapi mengusahakan penghidupan kita tidak lantas berarti bahwa Anda harus melupakan impian Anda sama sekali Sebab jika kita berupaya, untuk membunuh mati impian kita, justru penyesalanlah yang akan menghantui Bayangkan, jika hari ini Anda memilih untuk mengubur mimpi Tapi suatu saat justru ada orang lain yang berhasil menggapai mimpi Anda tersebut Tidakkah Anda akan menyesal? Sering memang, kita merasa perjuangan kita sangat berat Rasanya sudah metok Semua cara tidak bekerja Dan kita jadi menginginkan jalan keluar yang mudah saja Tetapi sesungguhnya, perjuangan itu memang akan selalu ada Bahkan ketika sudah berhasil mewujudkan impian kita pun, tantangan akan tetap ada di depan sana Kadang juga kita merasa, keinginan kita ini sulit perlu diwujudkan Rasanya seperti tidak mungkin untuk terjadi Tetapi ingatlah bahwa di bawah langit ini tidak ada yang tidak mungkin Lebih baik kita gagal dalam berusaha daripada tidak pernah mengusahakannya sama sekali Sukses itu seringkali lebih dekat dari apa yang kita perkirakan Kita saja yang terlalu takut untuk memulainya Maka dari itu, jangan sampai kesempatan Anda hilang Berikan perjuangan terbaik Anda Dan semoga apa yang menjadi impian Anda ini akan tercapai pada waktunya Kurang lebih demikianlah yang ingin saya sampaikan Seputar mengapa kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh mengumpul impian kita sendiri Semoga menjadi pertimbangan bagi Anda Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam berakhir Terima kasih telah menonton!